Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar Bapak Ibu Sahabat Honorer Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat Dapat meningkatkan kinerjanya Dan selalu optimis ya Bapak Ibu Sahabat Honorer Apa yang sudah kita lakukan Kita laksanakan Dan apapun hasilnya Harus kita terima dan kita syukuri Baik Bapak Ibu Sahabat Honorer semua Sudah menjadi kebiasaan pada kita ya Bahwa apa yang sudah kita lakukan Misalnya mengikuti seleksi Maka hasil apapun harus kita terima Dan pengalaman adalah guru yang terbaik ya Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan Ini ada bocoran ya Bocoran kebijakan baru ya Menpan RP untuk guru honorer Yang tidak lulus seleksi P3K guru 2023 Dimulai tahun 2024 nanti Baik Bapak Ibu guru honorer di sekolah Di sekolah manapun Informasi ini saya sampaikan ya Semoga menjadi bahan pertimbangan Dan bisa memberikan semangat kembali ya Bapak Ibu yang tidak lulus ya Untuk seleksi P3K guru 2023 Jangan pesimis dan jangan kecewa Karena di tahun 2024 ini Ada seleksi kembali ya Untuk P3K guru ya Baik untuk itu mari kita simak bersama Informasinya Bocoran kebijakan baru Menpan RP untuk guru honorer Tak lulus seleksi P3K guru 2023 Dimulai tahun 2024 nanti Dari pocok 1.id Pengumuman hasil seleksi P3K guru 2023 Yang ditunggu-tunggu oleh guru-guru honorer Telah diumumkan pada 22 Desember 2023 Akan tetapi rilis pengumuman Hasil seleksi P3K guru 2023 itu Tidak membuat seluruh guru honorer bisa tersenyum Pasalnya masih banyak guru honorer Yang dinyatakan tidak lulus Dalam pengumuman hasil seleksi P3K guru 2023 Di grup-grup media sosial Terkait guru honorer dan P3K Banyak diantara mereka Yang mengaku hanya bisa pasrah dengan nasibnya Tidak sedikit pula diantara mereka Yang mengungkapkan protes keras Karena menganggap tidak adil pada guru honorer Ini cara Sebab selama ini ya Mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun Tapi tidak juga diangkat sebagai P3K Lalu bagaimana nasib guru honorer Yang tak lulus seleksi P3K guru 2023 Pertanyaan tersebut dijawab langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Men Pan RB Abdullah Azwar Anas Guru honorer tak lulus seleksi P3K 2023 Masih memiliki kesempatan sama Besar ya pada rekrutmen CISN 2024 Pasalnya Seleksi P3K guru 2024 Mendatang tetap memprioritaskan Honorer K2 dan non-K2 Atau tenaga non-ASN Selain itu Pemerintah juga memastikan Tetap membuka seleksi CPNS 2024 Bahkan kuota untuk talenta-talenta digital Dipastikan jauh lebih banyak Ketimbang seleksi P3K 2023 Demikian juga untuk Para fresh graduated Atau lulusan baru Ini bagi yang lulusan baru Juga ada kesempatan Kuota untuk mendapatkan Kesempatan mengikuti seleksi Baik CPNS maupun P3K Men Pan RB Azwar Anas Juga menyebut bahwa Arah kebijakan pemenuhan ASN Pada tahun 2024 Juga masih diprioritaskan Pada pemenuhan kebutuhan layanan dasar Yakni guru dan kesehatan Tenaga kesehatan Seperti dokter, perawat, dan lainnya Proyeksi kebutuhan ASN Tahun 2024 Diperuntukkan bagi instasi pusat Daerah dan lulusan sekolah kedinasan Aswar Anas juga mengungkapkan Bahwa salah satu fokus Pengadaan CISN tahun 2024 adalah Pemerataan guru di daerah 3T Jadi untuk guru ya Khususnya ini Sedang difokuskan ya Untuk dipenuhi Dan di Untuk pemerataan juga ya Untuk daerah-daerah 3T Yang perlu membutuhkan guru Daerah 3T yang dimaksud Men Paner B Aswar Anas adalah Daerah terdepan Terluar dan tertinggal Bahkan kepada guru honorer Di daerah 3T juga akan Diberikan peluang lebih besar Diangkat Jadi Bapak Ibu yang sedang Masih bertugas di Daerah 3T ya Jangan khawatir Ini Akan diprioritaskan ya Oleh Men Paner B ya Statusnya Diangkat menjadi P3K Apalagi Sudah ada kebijakan baru ya Untuk di daerah Papua Dan daerah 3T lainnya Itu ada kebijakan Bahwa guru-guru Yang non sarjana pun Akan diangkat ya Menjadi P3K Tapi khusus daerah 3T ya Dan di Papua sudah Diberikan afirmasi ya Untuk guru-guru Yang mengajar di sana Bahkan kepada guru honorer ya Di daerah 3T ini Jangan Putus asa Ini akan Tetap ya Jadi prioritas Nah Pemerintah ya Dalam hal ini Hal ini Kemen Paner B itu Memberikan afirmasi Bagi guru honorer Yang telah mengabdi Di daerah 3T Agar bisa diakomodasi Menjadi P3K Azwarana juga Telah melaporkan Kepada Presiden Jokowi Terkait dengan Penyelesaian tenaga Non-ASN Dia mengungkapkan Rekumen CISN 2024 Menyasar 1,6 juta honorer Yang masih Perlu diakomodasi Inilah proyeksi Sisa tenaga Non-ASN Termasuk XTHK 2 Dan dari Rekrutmen Yang telah Berjalan Sampai 2023 Azwarana Berharap Dalam waktu Dekat Ada kebijakan Untuk menangani Penataan tenaga Non-ASN Beberapa Alternatif Solusi Sudah disampaikan Menteri Anas Kepada Presiden Jokowi Dodo Kebijakan Rekrutmen Pada 2024 Diharapkan Mengurangi Sedapat Mungkin Kejabatan Yang akan Berdampak Transformasi Digital Untuk Rekrutmen ASN Yang mengutamakan Talenta Talenta Digital Berfokus Menciptakan Nilai-nilai Tambah Ekonomi Rekrutmen PTKK Guru Setiap Saat Sementara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Juga Sudah Menyiapkan Program Untuk Mengatasi Permasalahan Pengangkatan Guru Honorer Dari PTKK Salah Satu Yang dilakukan Direktur Jendara Guru Dan Tenaga Kependidikan Atau Dirjen GTK Adalah Membuat Program Ruang Talenta Guru Ruang Talenta Guru Ini Merupakan Program Pengumpulan Data Nasional Mengenai Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Berbasis Digital Dan Dikembangkan Secara Independen Program Ini Bertujuan Untuk Menyesuaikan Kebutuhan Guru Di Luar Periode Rekrutmen Atau Dalam Situasi Khususus Ruang Talenta Guru Berfungsi Untuk Memastikan Distribusi Kebutuhan Guru Secara Merata Di Seluruh Wilayah Indonesia Guru Honorer Yang Telah Lulus Seleksi Ada Tiga Jenis Guru Yang Jadi Sumber Daya Untuk Ruang Talenta Ruang Talenta Guru Ini Untuk Siapa Saja Ada Tiga Jenis Guru Satu Guru Honorer Yang Telah Lulus Seleksi Dua Lulusan Dari Pendidikan Profesi Guru Perajabatan PBG Perajab Dan Tiga Calon Guru Yang Akan Menjadi ASN Karena Sifatnya Fleksibel Ketika Pemerintah Daerah Membutuhkan Guru Saat Itu Juga Tidak Perlu Menunggu Proses Recruitment Tahun Selanjutnya Semisal Ketika Ada Guru Yang Pindah Atau Mutasi Mengundurkan Diri Atau Meninggal Dunia Maka PMD Setempat Hanya Perlu Mengakses Ruang Talenta Guru Jadi Ini Sifatnya Temporer Kapanpun Membutuhkan Guru Itu PMD Tinggal Mengajukan Dan Disitu Di Ruang Talenta Guru Itu Tersedia Guru Yang Sudah Siap Yang Dengan Tiga Kriteria Tadi Akan Dipilih Dan Akan Diangkat Jadi Pengangkatannya Tidak Menunggu Tahun Berikutnya Dan Saat Itu Juga Bisa Diajukan Dan Diangkat Nah Demikian Informasi Bocoran Mengenai Kebijakan Baru Menpan RB Bagi Para Honorer Guru Jangan Sedih Jangan Kecewa Karena Di Tahun 2024 Nanti Ada Kesempatan Untuk Diangkat Menjadi PDKK Di Tahun 2024 Baik Bapak Ibu Sahabat Guru Sahabat Guru Di Seluruh Wilayah Indonesia Tetap Semangat Tetap Mengabdi Tingkatkan Kinerjanya Agar Para Siswa Kita Bisa Berprestasi Dan Selalu Optimis Berdoa Semoga Bapak Ibu Mendapatkan Hak Untuk Diangkat Menjadi PDKK Di Tahun 2023 Bagi Yang Sudah Lulus Ucapin Selamat Dan Semangat Untuk Meningkatkan Kinerjanya Untuk Yang Belum Sempat Lulus Mari Kita Ikuti Seleksi PDKK 2024 Ini Dan Ada Kesempatan Untuk Di Ruang Talenta Guru Bapak Ibu Silahkan Ikuti Terima kasih Bapak Ibu Sahabat Guru Honorer Semoga Tetap Semangat Optimis Dan Selalu Berdoa Baik Sekian Dari Kami Semoga Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Isi Komentarnya Dan Share Video Ini Ke Grup Grup WLN Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima